Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan-rekan honoris Indonesia Pada video kali ini kami akan membagikan informasi terkini terkait Hati-hati Bapak Ibu berkenaan dengan Adanya pencatutan nama Bagi rekan-rekan honoris semua Baik rekan-rekan yang sudah lulus passing grade Maupun rekan-rekan P2, P3 yang nanti akan melakukan pemberkasan Silahkan cek nick Bapak Ibu sekarang Pastikan nama Bapak Ibu tidak masuk dalam Anggota parpol manapun Karena ini Bapak Ibu ada laporan bahwa Pencatutan nick dan nama yang menyebabkan Bapak Ibu bisa ditemaskan Atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN tahun 2022 ini Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai Baik Bapak Ibu berkenaan dengan rencana pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini Kita ketahui sekarang sudah banyak informasi berkenaan dengan Pencatutan nama Bapak Ibu Masih ada nama dan nick warga dicatut menjadi anggota parpol Di sini kita dapati ada 3 berita yang berkaitan dengan hal yang sama Ada beberapa parpol yang mencatut nama masyarakat ya Menggunakan NIK sehingga mereka terdata sebagai anggota parpol Sedangkan kita ketahui bahwa syarat daripada aturan ASN itu Bahwa tidak boleh ya menjadi anggota parpol manapun Tentu saja bagi rekan-rekan yang saat ini sudah dikategorikan sebagai P1 Kemudian P2, P3 yang nanti akan juga melakukan pemberkasan Serta pengisian daftar rewet hidup Memastikan bahwa nama Bapak Ibu tidaklah dicatut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Kita ketahui bahwa fitur untuk info pemilu Info pemilu KPU GoID, pemilu cari NIK Ini berguna adalah untuk mengetahui keanggotaan parpol Yang kemudian memperoleh akses pengecekan anggota parpol tertentu Tidak ada penyelahgunaan data dan identitas Kemudian melayani pengaduan secara online melalui helpdesk Nah disini cara mengecek keanggotaan parpol itu adalah mengunjungi link Info pemilu KPU GoID, pemilu cari NIK Kemudian isi kolom pencariannya Kemudian nanti akan nampak status keanggotaan parpol yang tercantum dari hasil pencarian Nah disini linknya sudah kita dapati disini seperti ini Bapak Ibu Nanti silakan Bapak Ibu silakan masukkan NIKnya dan silakan cari Nah sebagai contoh disini kita lihat Bapak Ibu ada hasil pencarian ya Hasil pencarian NIK tertentu disini Nah hasil pencariannya menunjukkan bahwa nomor NIK tertentu itu sudah masuk ya Pada daftar keanggotaan parpol tertentu disini disebutkan partai keadilan dan persatuan Nah jangan sampai nama Bapak Ibu nanti masuk dalam daftar anggota parpol Meskipun Bapak Ibu tidak merasa mendaftar ya Ataupun menjadi anggota parpol Tapi jika NIK Bapak Ibu yang mungkin tersebar ataupun tershare kemana-mana Akhirnya dicatut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ya sebagai bukti disini kita lihat verifikasi sudah berakhir JPPR masih terima aduan identitas warga dicatut dari anggota menjadi anggota parpol tertentu Nah bagaimana caranya bagi Bapak Ibu yang nanti terbukti bahwa Nama Bapak Ibu tercatat sebagai anggota parpol Per 10 Desember 2022 posko pengaduan JPPR mencatat masih ada sedikitnya 18 orang yang nama dan nomor induk kependudukannya Atau NIKnya tercatat tanpa izin Nah ya tanpa izin Bapak Ibu Dan diduga dicatut sebagai anggota partai politik tertentu Ia pun menyampaikan 18 nama dan NIK itu belum dihapus tercatat sebagai anggota parpol tertentu Oleh karena itu nanti disini diminta untuk mengadukan hal ini kepada bawaslu Bapak Ibu Bawaslu di daerah Bapak Ibu dimanapun berada Memastikan bahwa Bapak Ibu tidaklah bersedia menjadi anggota parpol Dan ini tentu saja berpengaruh pada nanti Bapak Ibu sebagai honorer yang nanti akan mengikuti ISN tahun 2022 dan di tahun-tahun mendatang Tentu saja termasuk bagi Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade ya Yang akan mendapatkan penempatan di awal Pebuari Serta rekan-rekan yang sudah P2, P3 yang dinyatakan memenuhi syarat Yang nanti akan diumumkan juga di bulan Pebuari Terkait penempatan Bapak Ibu di tempat tugas yang baru Dan ini tentu saja bukan hanya untuk P3K Guru Tapi juga untuk NAKES kemudian untuk jabatan teknis lainnya Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan membantu informasi ini bagi Bapak Ibu semua Silahkan cek lagi nama Bapak Ibu Jangan sampai tercantum sebagai anggota parpol manapun Di saat Bapak Ibu memang tidak pernah bersedia menjadi anggota parpol Demikian informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!